Pada perhalatan Pekan Paralimpik Nasional K16, Tuan Rumah Papua berhasil memborong medali emas dari capeng olahraga para panahan di lapangan panahan Lukas NMB, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Papua. Dari 10 perandingan di hari pertama, para panahan 7 medali diantaranya diamankan oleh Papua, sementara 3 emas lainnya disabut oleh Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Jawa Tengah. Di hari pertama, pertandingan para panahan pada Pekan Paralimpik Nasional Pekan Paralimpik Nasional Pekan Pernas ke-16, Tuan Rumah Papua berhasil mengamankan 7 medali emas dari 10 nomor pertandingan di lapangan panahan Lukas NMB, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Papua, Senin 8 November. Nomor yang dipertandingkan diantaranya recurve open putra dan putri serta beregu, dan compound putra putri serta beregu dengan jarak target hingga 50 meter. Menurut seorang atlet asal Papua, Daniel Wilson Uyo, kemenangan besar Papua ini merupakan hasil jeripaya para atlet usaha berlatih sejak 2 tahun lalu. Perjuangan sendiri sudah berhati-hati dari Papua. Untuk aduan besok hari, target saya emas kemas. Daniel menambahkan, ia menargetkan tambah medali emas lagi di nomor lainnya, sehingga dapat menjadikan Papua juara umum cabur para panahan. Untuk memotivasi para atlet, NPC Papua memberikan uang kadede secara tunai sebesar 5 juta rupiah bagi emas di nomor tunggal, dan 2 juta rupiah bagi masing-masing atlet di nomor beregu. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!